Hai guys, welcome back to my channel Jumpa lagi dengan aku Mocen Susan Dulu aku pernah bahas Tentang bakteri hapilori Nah kali ini aku mau share Pemeriksaan dan perangatan alami Untuk kalian yang terdiagnosis Atau terinfeksi bakteri hapilori Di dalam pelanggung anda Sejun terus di channel youtube Mocen Susan Bakteri hapilori itu Bentuknya spiral, dia tumbuh di lambung Dan bisa menyebabkan peradangan Pernis pada lambung dan khusus Nah apa aja sih gejalannya Kalau kita kena hapilori Mual, muntah, Perut kemung, demam Turun bebek atau berat badan Secara signifikan Kalau aku bilang turun bebek kan Jangan-jangan aku kena bakteri hapilori Ya bebekku turun segeloh kemarin Terus tiap makan itu ditimbang Enggak usah ekstrim kayak gitu ya Kalau hilang langsung makan Dan juga sendiri Misal ada peraguan Apa anda terkena hapilori atau tidak Dengan mendengarkan gejala-gejala Yang aku sebutin di atas Lebih baik pastikan kondisi kalian Dengan memeriksakan ke dokter Apalagi jika timbul gejala-gejala Sulit menelan Baik itu makanan atau minumannya BAB atau buang air besar berdarah Atau berwarna gelap Tapi ojok langsung panah juga Karena tidak semua tinja berwarna gelap itu Bendaran di lambung Tapi mungkin aja anda habis makan Buah naga itu juga bisa gelap Sakit mah gak sembuh-sembuh Mesti sudah minum obat macem-macem Kalau muntah darah Atau muntah itu hitam Kayak ampas kopi gitu Nah bagaimana upaya kita Untuk mencegah supaya tidak terkena hapilori Yang pertama jangan makan minum yang gak higienis Atau gak bersih Misal buat air putih untuk diminum Itu terbus sampai mateng atau mendidih ya Rajin cuci tangan apalagi habis pakai toilet Saat ini tersedia pemeriksaan yang dapat menentukan ada tidaknya kuman helicobacteri Di dalam lambung Selain proses biopsi pada saat dilakukan endoskopi Pemeriksaan ini merupakan pemeriksaan standar tengah yang disebut dengan UBT Atau urea bretes Keunggulannya apa saja Yang pertama itu untuk menemukan kuman Yang kedua Membuktikan bahwa kuman di dalam lambung anda itu telah berhasil dihilangkan Misalnya anda udah minum ubat antibiotik nih yang diberikan atau didesetkan oleh dokter Jadi anda minum itu harus sampai habis Dan sampai tuntas ya pengobatannya Dan untuk mau ngecek lagi apakah kuman itu ada atau tidak itu bisa pakai UBT Lalu yang ketiga Tidak perlu memasukkan selang ke dalam tubuh anda untuk pemeriksaannya Atau tidak invasif Gak payah pas endoskopi ya Lalu yang keempat tidak sakit Yang kelima mudah cepat dan juga pastinya lebih murah Langkah-langkah pemeriksaan UBT Yang pertama pasien minum kapsul 14C urea dengan air putih Lalu duduk tenang selama 15 menit tanpa bicara Dan meniup collection card panjang-panjang beberapa kali selama 5 menit Kemudian menyerahkan collection card itu kepada analis Untuk diukur pada alat pemeriksaan Nah untuk kualitas UBT ini Bisa anda tanyakan prosedur dan biayanya ke rumah sakit ketika di kota anda Apa saja makanan yang disarankan sebagai perawatan alami Saat berdiagnosis hapilori Yang pertama bawang putih Karena bawang putih itu mengandung zat alisin Yang berfungsi sebagai antibiotik dan juga anti jamur Yang kedua jahe Dan yang ketiga probiotik ini bisa didapat di romil ya Yang ada di dalam daftar produk supplement yang saya jual Yang keempat jus cranberry Itu untuk mengurangi kadar kolonisasi bakteri hapilori Jus cranberry ini juga bisa untuk mencegah sakit kimia Lalu berikutnya 2 buah-buahan golongan beris ya Kayak buberi, beberi, raspberry, cranberry Yang kelima brokoli Dan yang keenam pisang Itu untuk mengobati tukar lampu minyak Kalau kalian mau tahu pisang apa yang biasa makan Kalian bisa nonton video saya Yang judulnya Meskipun ada saran perawatan alami melalui makanan Ini juga harus disertai dengan minum obat Terutama antibiotik dari dokter anda Sampai habis ya Ataupun pas pengobatannya Supaya bakterinya tidak kebal atau jadi resisten Oke guys semoga video ini bermanfaat Dan bila anda membutuhkan minuman Detoksifikasi yang mengandung probiotik Ataupun curhat Seputar penyakit-penyakit yang anda alami Atau mungkin anda membutuhkan motivasi Seputar penyakit-penyakit yang anda alami Silahkan WA admin di 081-915-197-153 Salam Sehat Selamat tinggal